Intro Bu Ema hari ini terlihat mendatangi Baris Krim Abes Polri dalam rangka apa ini? Ya, sebetulnya yang pertama Saya bersama dengan tim Pasokong, misalnya saya ada Kairudit, Angkeru Dan ini juga bagian dari tim juga Tim pengajaran saya juga Bu Ema, Kairasari S.A.M.M. Dan saya sendiri Terhadap beberapa rekan yang Tidak hadir pada hari ini Tentunya, saya sebagai Salah satu puasa hukum Telakor Yang disialnya AC Dan Juga Sebelah saya ini, sebagian juga Dari korban Jadi, saya datang ke sini Ingin Meng-follow up Sampai dimana Dan kami Diperiksa oleh Baris Krim Karena Ada indikasi-indikasi yang terkait dengan Dua burun Yaitu A.A. dan RSA Yang masih dikejam Dan diberikan berita Red Notice Oleh Baris Krim Dan kami tentunya Sangat berhenti-henti Pada bagian kami ini Apakah bagian dari Hubungan dengan A.A. juga Terbukti Karena Yang jelas Bagaimana kami ini Adalah Bukan sebagai founder Atau Ex-sender Berarti bagian dari Member Jadi Selama ini Yang diberitakan oleh Media Bahwa Dan kami ini AC Adalah bagian daripada Wander Atau Ex-sender Hanya Terkait dengan Hubungan A.A. Kretotis Dengan A.A. dan RSA Maksudnya kami khawatir Jangan sampai Terbawa-bawa Dan kami sudah Menjelaskan kepada Penyidik Baris Krim Ini terpisah Dari Kasus dengan A.A. Bukun RSA Oke Bang Hilal Sebagai seorang pengacara Ini istri Sebagai korban juga nih Dugaan Penipuan Robot Reading Nat89 Gimana Bu Emma Berapa ruginya Ini kesini Ini robotnya Buat bi-robot Usah biar Nama Simbiotik Multi Ini yang Kepribadi SI Ini yang Ke SMI Kan SMI Kan singkatannya Dari ini S.M.I. Ini dia Ini katanya Buat robotnya Berarti Total 375 juta Ya Tracer Tahun 2021 Bulan 9 Tanggal 9 Dan ini Belum bisa Ini Trading Mulai Trading Kalau Nggak Salah Awal Oktober Sudah Masuk Duluan Belum Trading Mulai Trading Awal Oktober Bukan Trading Yang Main Itu Yang Apa Dapat Itu Yang Gini Optimis Nggak Si Uangnya Bakal Balik Nih Si Optimis Banget Si Jal Ini kan Ini trading Nih Harapan saya Uang saya balik 100% Karena saya baru Joinnya tuh baru Di akhir tahun 2021 Awal tahun 2022 Sudah ditutup Dan awalnya dulu Bilangnya legal Ini legal Legal Dan halal Ternyata Baru masuk Sudah ditutup Apa sih Dulu yang membuat percaya Mau loh Uang sebesar ini Ini hari gini ya Apa namanya Pas lagi Situasi Pas pandemi Tahun lalu Jadi dia mengiming ini Katanya daripada Uang simpan di bank Mendingan diinvestasiin Main ini Net89 Robot Dan Dia bilang sih Menawarkan Berapa Perbulannya 15-15% Langsung dong Tak kaget dong Belum juga nih Gitu ya Tapi boro-boro 15% Belum ada Benda fit Sama sekali Ini dari awal Sampai Ditutup Sampai setahun Belum ada Benda fit Sama sekali Di bank Belum Ini kan belum setahun Kan 2021 Tapi ini baru transfer Mulai tradingnya Kalau gak salah Di Oktober Di Oktober Terus Ditutupnya Januari 2022 Akhir Tutup Jadi harapan saya Saya minta kembali Uang saya full Dan belum ada itu Jadi ini Benefit Ia Bola-bola Benefit Belum ada Benefitnya Karena masuknya itu Baru mulai joinnya Di akhir Tahun 2023 Dan Januari Dimasukinnya Joinnya Di Ya Di Desember 2022 Dan Januari Akhir 2023 Udah di Close Jadi Jadi Itu saya Diming-imingin Katanya Ayo Ini WD WD itu Withdraw Withdraw Tapi sampai sekarang Masih belum Withdraw Belum masuk Masih pending Jadi Jadi total Berapa tadi 300 juta Lebih Iya Di atas itu Total saya sih Nggak banyak ya Cuman Ibu 500 Tapi di atas 300 juta Awalnya Seperti apa Mungkin bisa terlibat Ikut Robot trading Seperti ini Iya Awalnya Ada teman Pemantan Klaimnya Pak Ilal Juga Terus Saya Terus Dia menawarkan Ya udah deh Macem-macem Sehingga Saya menarik Gitu Pas saat itu Saat pandemi Jadi Kalau Memang Kompli Bank Kita Nggak berputar Gitu Di Ini Macem-macem Sebulan Dapet Ini 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 Bukan Macem-macem Ya Akhirnya Saya pikir Pertarik Masuk Masuk Di Akhir Saya ingat Saya Pokoknya Akhir November Atau Oktober 2022 Buru-buru Bener Terus Langsung Saya transfer Kepada Yang namanya Esi Saya transfer Kepada Yang namanya Esi Terus Inisialnya Esi Yang sekarang Jadi tersangka Iya Karena kan Dia S&R Nyaran Jan Jadi Saya transfer ke dia Terus setelah itu Di Januari Akhir 2023 Eh 2022 Oh Sorry Tadi 2021 Desember Saya masukin Nah Di Awal Januari Akhir 2022 Tutup Nah Jadi Terus Saya ditawarkan Udah coba WD 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 Ya Sampai Setahun Kemarin Coba WD WD Tidak keluar Rending Terus Sampai Kembali lagi Ke sini Sudah satu tahun Jadi gini Ini secara kebetulan ya Ini secara kebetulan ya Secara kebetulan gini Kami punya klien Pernama Ini secara EC Setelah kami Menjadi kuasa hukumnya Gua emang baru terpikir Wah ini yang namanya Ini secara EC ini Dulu saya pernah transfer Ke Terkening itu Jadi secara kebetulan Ini berarti Kita gak pernah ketemu orang ya Gak pernah tahu Tahannya hanya Dari Kawan ya Dari kawan Trafter ke situ Nanti dia transfer lagi ke Kamu suruh-suruh transfer ya Iya Sudah transfer ke EC Sampai leader saya ini Suruh transfer Sudah Sudah Transfer ke Inisial EC itu Nah Setelah itu Nah setelah kejadian Kejadian Masalah yang tampak 9 Nah kita Menjadi kosong EC kan Nah setelahnya kosong Nah kita baru tahu Oh namanya yang Sama Berarti Gua emang laporin EC Klien abang Akhirnya gak Kita gak laporin Cuma kita minta pertanyaan-jawaban aja Ini bagaimana nih urusannya Ini kan Beliau jawab pengacaranya Ini Padahal gak tanggung jawabnya Yang Tajino nanti Dikan pertanyaan-jawaban Itu Beda kesnya Kalau saya kan ikutnya ke situ Kalau sebagai pelapor Itu kan pengacara pelapor Di sana Ya kan Kalau di sini Sebagai pengacaranya Yang terlapor Yang terlapor Jadi beda kes Tapi secara kebetulan Kita tahu baru baru tahu Mas saya pikir Namanya ini kok sama Yang saya transfer Oh berarti pusatnya di sini Jadi otomatis kan Gua emang ini Menutupi ke saya Kan Saya kan sebagian banyak terlapor Kita gini tuh Klien lo tuh Untuk bayar ke gue Sebenarnya nanti Belakangan Belakangan Dari gini ya Uang segitu ya Jadi belakangan kita akan beresin Untuk kerugiannya Gua emang Sekitar 300 sekian juta kan Karena kan dari EC sendiri 13 sekian juta masih terblokir Seperti itu Ini pada skrip Karena sudah keluar ya Red notice Termasuk juga Ini mempengaruhi Dari korban Dan lain-lain korban-korban Netlapas Cukup banyak nih Hampir seluruh Indonesia nih Korbannya udah Hitungan udah T Pasuan T malahan Jadi saya berharap Segera ditangkaplah AA dan LSA Karena ini Kalau gak ditangkap Ini akan merupakan Itu aja Karena kami berharap Bahwa Dari Saya yakin Pasti dari Bapak Kabori Bapak Kabar Restrim Bisa menangkap Burunan Dua orang ini Karena kalau tidak ditangkap Ini Dapat Mengorbankan Presiden buruk Bagi hukum Dan bagi hukum Ya Bapak dan hukum Dan pasti datang kami Juga seperti itu Bapak 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 Terima kasih.